Ujung tombak pariwisata Kabupaten Pangandaran terus dijaga keasrian dan keindahannya. Bupati Pangandaran, Jajewira, di nata bersama Pandu Laut Nusantara menggelar kegiatan Beach Cleanup untuk menjaga Pangandaran agar tetap pelestari. Kegiatan Beach Cleanup yang diprakerasai oleh Pandu Laut Nusantara mengusung misi pelestarian Pantai Pangandaran. Acara ini digelar bersama murid-murid SMP Negeri 1 Pangandaran. Hadir langsung mengawal bersih-bersih Pantai Pangandaran Bupati Jajewira di nata. Menurut Bupati, upaya ini demi menjaga keelokan Pangandaran agar terus menawan. Jajewira berharap Beach Cleanup juga bisa memberi motivasi kepada masyarakat, khususnya wisatawan yang berkunjung, sebab kendati petugas terus melakukan pembersihan. Namun, tanggung jawab sampah menjadi milik semua. Saya kira itu adalah bagian dari kompanye untuk meningkatkan kebersihan, agar lingkungan kita bersih, dan tentu terakhir pada bagaimana pangandaran yang sudah cantik menjadi cantik kembali. Saya kira kita, gerakan ini kan tidak mungkin tiap hari. Sasaran yang paling utama adalah membangkitkan motivasi, semangat, dan kesadaran dari masyarakat untuk bagaimana kebersihan itu menjadi hal yang penting. Sementara itu, Ketua Umum Pandu Laut Nusantara Susi Pujastuti menuturkan, tren jumlah wisatawan yang berkunjung ke pantai Pangandaran terus meningkat. Terlebih, kunjungan di hari libur. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini menilai, jika kebersihan di pantai tidak dijaga, maka imbasnya akan meluas. Mulai dari tangkapan ikan nelayan yang berkurang akibat sampah, belum lagi keberadaan sampah plastik yang akan mengganggu habitat dan juga kebersihan air laut. Beach cleanup kan pangandaran ini wisatawannya banyak, makin hari makin banyak. Kalau kita tidak ajak masyarakat dan memberikan contoh, dan ini loh plastik itu kan makin hari makin banyak. Banyak mereka tidak tahu nelayan pun terkena dampaknya. Nah terkena dampaknya pendapatan mereka dari 10 kilo, 9 kilonya plastik, 1 kilonya ikan. Lama-lama nanti mereka tidak bisa dapat hasil lagi. Jadi tentunya ya saya menghimbau, ayolah kita semua sadar bahwa plastik itu disposenya itu bisa ratusan tahun. Padahal kita setiap hari memproduksi sampah plastik. Kalau kita tidak mulai mengurangi, tentunya plastik itu akan menggunung. Beach cleanup di pantai pangandaran juga melibatkan para pelajar. Dengan tujuan memupuk kesadaran para anak dan juga remaja, Kepala Marketing Mesin Tempel Suzuki, Achenk Ulu Mudin mengenerangkan, sumber daya laut merupakan potensi besar negara. Maka dari itu, Suzuki menurutnya konsisten menggelar giat bersih-bersih pantai, sekaligus menggandeng komunitas anak muda. Kita ingin memupuk kesadaran mereka sejak dini, agar mereka peduli terhadap kelestarian lingkungan, terutama laut. Laut ini kan adalah sumber daya yang memang, kedepannya itu akan menjadi sumber daya utama kita. Sementara para murid SMP Negeri 1 Pangandaran yang terlibat mengaku merasa bangga, dapat berkontribusi dalam pelestarian pantai. Menurut mereka, hal ini dapat membantu warga sekitar untuk mengawal kelestarian pantai pangandaran. Dengan bersih-bersih ini dapat membantu warga pangandaran, agar tidak buang sampah sembarangan dan membantu membersihkannya. Nah, dan juga bisa membantu hewan yang di tengah laut, agar tidak memakan sampah-sampah yang dibuang oleh warga. Senang, karena pantai kita itu jadi bersih, tidak ada sampah, terus asri gitu. Jadi pengunjung yang ke sini pun tetap harus menjaga kebersihannya juga, biar hewan-hewan di sini cagar alam, contohnya tidak memakan plastik-plastik. Pantai pangandaran tak henti-hentinya dilirik wisatawan lokal maupun mancanegara. Kondisi pandemi COVID-19 bahkan tak membuat jumlah wisatawan yang berkunjung menyusut. Untuk itu, menjaga kebersihan pantai pangandaran sangatlah penting demi pelestarian alam dan juga kemajuan pariwisata. Ramadidia Tomas, Hanil Revalino, David Sibarani, Berita 1, Pangandaran, Jawa Barat.